selamat menikmati selanjutnya hasilnya sangat bagus setelah menggunakan pengendali hama hanamaru di bawah terik matahari yang sangat panas menterang-menterang saya melakukan rekaman video dan vlogging untuk melihat hasil tanaman padinya milik Pak Cuhyar yang hasilnya ternyata luar biasa kami berkeliling mengitari sawah dan Pak Cuhyar tampak antusias memperlihatkan sawahnya yang memang tidak biasanya bagus Pak Cuhyar menceritakan bagaimana pengendali hama Verina bekerja untuk padinya jenis padi yang ditanam oleh Pak Cuhyar adalah padi cere dari gambar yang bisa dilihat tampak bahwa padi milik Pak Cuhyar ini lebat, tumbuh subur dan juga hijau hampir tanpa kendala hama apapun hampir tanpa kendala hama reportase YouTube-nya buku Hanamaru Subang Ya, kamera, roll, action Halo, sahabat Tani semuanya Kembali lagi dengan saya Di tempat apa, Pak? Di Jusin Cukarasa Biasa kalamnya kecamatan Cukarajaya Dengan bapak-bapak? Dengan panggucuh cufiar Panggucuh cufiar, itu tanaman pading Dan ini tanaman padingnya, lihat dulu Nah, segini juga Maksudnya itu tidak berdasarkan peraturan Sing Hanamaru Kalau ini kan cuma nyomba-nyomba doang Padahal, namun disesuaikan dengan Anjuran Hanamaru Lebih bagus lagi Ini, apa ya namanya Bedanya, yang biasanya kan Kita pakai pengendali ama sama sekali Kalau yang seringnya pakai pengendali ama Dari Pukupan Hanamaru Nah, ini contohnya nih Sayangnya, sayangnya tuh Terlalu merugul Sipurang Sundama Apa terlalu merugul Tidak mendepati aturan dari Hanamaru Aturan pemamayan dari Hanamaru Ketosisnya, Pak? Ketosisnya Tapi yang jelasnya ini Perina Ini saya disini Tidak menemukan Telur Iya Kutuk Kata leher Sebutannya kalau bahasa ketan Kata leher Saya heran ini Baru pertama kali ini Saya tidak menemukan telur Kupu Kupu Alhamdulillah Ketosisnya Dan Lair yang tidak pakai apa-apa sekali Yang tidak menggunakan Pengendali ama dari Hanamaru Ya, Baraya Mahesora dan Sobatan Indonesia Saya bersama San San dan Pak Cuhyar Sebagai pemilik lahan Akan mengunjungi sawah lain Yang tidak menggunakan Pengendali ama Hanamaru Kita lihat perbedaannya Secara fisik Misalnya terlihat Kalau ini yang menggunakan Pupuk Hanamaru Dengan lahan yang hijau Karena memang Pengendali hamanya Bekerja dengan baik Si verinanya itu Bisa membuat Tanaman hijau Tanpa ada coklat-caklat Ataupun tanpa ada Kuning-kuning Dan tanpa ada Telur kupu-kupu Atau kupu-kupu putih Tadi kalau menurut Penjelasan dari Pak Cuhyar Ini yang tidak pakai Kupuk Hanamaru Pengendali ama Pernah sekali Tidak pakai Pengendali ama Tidak pakai Pengendali ama Pengendali ama yang lain pakai Tapi kalau ini Tapi tidak menggunakan Hanamaru Untuk pemungutan Seperti biasanya Pak ya Ini pemungutan Justru yang lebih Yang lebih banyak ini Ketimpanya ini Tapi untuk Pengendali ama Ini tidak pakai Jadi kayak gini Pak ya Kalau ini Terbukti banget Pengendali ama Dari Hanamaru Ini mungkin Jauh Tidak ada Pakca air Atau putih-putih Di padi Dan Ada orang Sebur Orang Pancurama Beluk 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 Atau orang Pancurama Beluk Karena kita Banyak yang nanya Tidak ada Terus menurut Berapa Pengendali ama Ini Pak Kalau untuk Kanaman padi Baru pertama kali Lebih kayak gini Pak ya Tahun ini Saya bangga Tidak menemukan Putiran Kenor Kumpu Sama sekali Ada juga Satu dua Wajar Kalau ini kan Bisa dilihat Ini cerai ini Ini petan Yang tadi Wajar Berlihatan ada Di sini Ini Oke Ini untuk tanaman Apa Pak Yang ini Ini tanaman Tanaman Ketan Ya Ya Baru Mahesora Dan Sobat Tani Indonesia Kalau yang tadi Contohnya disana Itu untuk Padi Cerai Nah Kalau ini adalah Tanamannya Ketan Hasilnya Sama seperti Yang cerai tadi disana Padi cerai Hijau Hampir Tidak ada Coklat-coklat Atau putih-putihnya Di bagian Padinya Berbanding Terbalik Dengan yang Sebelah sana Ataupun Yang sebelah sana Jadi demikian Teman-teman Vlogging saya Kali ini Di sawah Yang sangat Panas Memenuhi Undangan Pak Cuhyar Yang ingin Memperlihatkan Sawahnya Yang katanya Berhasil Karena menggunakan Pengendali hama Dari Hanamaru Sementara Sansan pun Masih asik-asik Dengan Reportasinya Saya cukupkan Sekini dulu Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di vlogging Yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton